Saudara di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kita sebagai masyarakat tidak hanya harus memperhatikan kesehatan fisik saja Namun ternyata kesehatan mental juga merupakan salah satu isu yang harus kita perhatikan Dan saat ini juga kita sudah melihat ada banyak sekali layanan di masyarakat yang memperhatikan kesehatan jiwa kita di tengah pandemi COVID-19 ini Seperti salah satunya adalah Dinas Kesehatan di Kota Denpasar, Bali Dimana membuat salah satu program gratis untuk masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan mental Dan di samping saya sudah ada Bapak Dokter Ide Bagus Gede Eka Putra MKS Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dan kita akan langsung berbincang dengan beliau terkait dengan hotline layanan psikososial untuk masyarakat ini Selamat sias itu Pak, sehat ya dok ya hari ini ya Ini salah satu program pemerintah Kota Denpasar yang sangat bagus sekali ya tentunya ya dok Mungkin bisa dijelaskan dulu secara umum sebenarnya layanan hotline psikososial ini seperti apa gitu dok Iya, memang kita di Denpasar Jadi mau melihat situasi yang ada terkait dengan pandemi coronavirus disease 19 ini Tentu banyak masalah-masalah kejiwaan, masalah psikosial yang dialami oleh masyarakat secara umum Apalagi terhadap masyarakat terdampak Untuk itu kita di Denpasar khususnya itu membuat suatu inovasi ya Inovasi yang dapat memberikan pelayanan kepada mereka tersebut Yang kita namakan itu program DKJPS Jadi dukungan kesehatan jiwa dan psikosial kepada masyarakat Terutama masyarakat yang terdampak COVID ini Jadi ini pelayanan ini bersifat online Dan juga kolaborasi antar sektor Termasuk juga dengan tim menggerak PKK Kota Denpasar Berarti memang ini kegiatannya bermasis masyarakat begitu ya Pak Kalau boleh tahu ini sudah sejak kapan program ini sudah mulai diluncurkan ke masyarakat Pak? Ya program ini sebenarnya kita sudah awali sebelumnya dari bulan Maret ya 2020 Awalnya itu dilaksanakan oleh komunitas teman baik Secara person itu lewat online Kemudian karena kita juga selain berkolaborasi dengan mereka Komunitas teman baik itu dalam penanganan kesehatan jiwa Di program sejarah masyarakat Dan dalam situasi ini kita kolaborasi Saya kan menjadi program DKJPS itu Jadi sejak 30 April itu kita sudah running Sudah jalan Dan ternyata tanpa disangka Sejak 1 Mei sampai 4 Mei sudah ada 17 klien yang sudah Memanfaatkan pemerintah hotline ini Berarti ternyata masyarakat itu cukup memanfaatkan begitu ya Pak ya Dan juga sekaligus layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Denpasar itu sendiri Nah kalau untuk program ini sendiri ya Kan memang permasalahannya tidak hanya sekedar tentang COVID-19 saja Tapi semua permasalahan yang dialami masyarakat dengan kecemasan itu juga disediakan disini ya Pak ya Ya memang awalnya kita inginnya yang terparkopi Tetapi ternyata dalam 4 hari itu 1 Mei Pemacam-macam permasalahannya masuk Jadi baik permasalahan depresi, kecemasan, masalah rumah tangga Malah masalah remaja juga masalah putus, cinta, sebenarnya itu tidak masuk Jadi ini kita juga berikan layanan disitu Karena disana banyak kolaborasi yang ikut bergabung Ada psikiaternya, ada psikolognya, ada perawat jiwanya Ada juga pedugas-pedugas program jiwa Pusiasmas dan lain-lain Jadi bisa kita arahkan ke mana kasus ini kita berikan untuk diberikan solusinya Baik online tadi Nah ini kalau untuk goalsnya sendiri nih Pak Tujuan dari program ini itu secara umum seperti apa? Apakah memang ini program dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar sendiri Atau memang sudah salah satu aplikasi dari pusat begitu Yang sudah memberikan mandat untuk Kota Denpasar sendiri Seperti apa tujuannya Pak? Ya jadi tujuannya kan untuk membantu masyarakat Terutama yang mengalami masalah kejuaan Masalah-masalah psikososial Ya khususnya terutama pada saat-saat pandemi COVID-19 ini Tapi tidak terutup kemungkinan juga kepada masyarakat umum, masyarakat lain Yang mengalami masalah kejiwaan, masalah psikologis Termasuk juga mungkin pasien-pasien yang panker, pasien-pasien juga Semuanya mengalami masalah psikologis Dia juga bisa memanfaatkan Dan kita Denpasar ini memang kebetulan juga di April itu juga sudah ada program dari Komenkes Untuk membuat program seti ini Dan kita Denpasar, kita kembangkan lagi Seperti LB Hulistik lagi Kita kolaborasi selain dengan komunitas teman baik Juga dengan KBPP, kita dengan Tengberak PKK Kita kolaborasikan Karena ini supaya bisa bermaksud masyarakat Ya berarti memang sudah program dari pemerintah pusat Yang kemudian diaplikasikan di Kota Denpasar ini sendiri ya Pak Iyan Kita sejak Maret sudah ada cikal bakalnya itu Begitu ada di Komenkes lah Kita kembangkan lebih besar lagi Berarti cocok begitu ya Pak ya program di Kota Denpasar ini Nah kalau untuk intervensinya juga berarti memang melibatkan profesional juga berarti ya Pak ya Iya profesional juga Jadi ada psikiaternya, psikologinya Kemudian ada perawat jiwanya Ada tim grafik KK juga Kemudian sehingga nanti kita Apapun permasalahannya bisa kita linkkan Nah kedepannya nih Pak harapannya Karena kan ini juga kita belum tahu pasti Sampai kapan pandemi COVID-19 ini masih akan ada Nah harapannya kedepannya untuk program ini Dan kemudian nanti mungkin bisa disampaikan juga Untuk hotline-nya gitu yang bisa dihubungi masyarakat Pak Ya ini Kalau kita lihat prospeknya Itu cukup bagus ya Jadi dalam 4 hari sudah 17 Sampai sekarang kemudian sudah 18 Dan ini kan kita Gratis Kemudian Nanti juga akan kita kembangkan Kita akan padakan suatu Sosilasi yang lebih masif lagi Melalui webinar Baik dengan sargas-sargas Coronavirus di 19 Ada di lingkungan Desa Lurah Kota Kecamatan Juga kepada PMI-PMI Kejahat Migran kita Yang mungkin selama ini Mengalami Permasalahan-permasalahan Kita akan selesai Dibataskan oleh webinar-webinar itu Jadi kita kembangkan Dan kedepannya Memang kurang ini Berlanjut gitu Berlanjut Tidak hanya selama pandemi COVID ini saja Tetapi terus berlanjut sampai Seterusnya Kalau untuk hotline-nya Pak Mungkin bisa disampaikan juga Untuk masyarakat terutama yang ada di Kota Denpasar dan juga Bali sendiri Pak Ya jadi bagi masyarakat Kota Denpasar Yang mungkin Selama ini Ada mengalami masalah Kejiwaan Masalah psikosial Dan semuanya Yang memerlukan Dukungan psikologis Itu nanti bisa Menghubungi hotline 082 147 148 112 Anda akan Diarahkan oleh Hakmin Apa-apa yang harus dilakukan Sehingga nanti Melakukan pelayanan Yang sifatnya Komprehensif Baik Pak Dokter Terima kasih banyak Atas waktunya Mudah-mudahan Program Bada Kota Denpasar ini Bisa berjalan terus Dan tentunya Bisa membantu Untuk masyarakat Yang terdampak secara psikologis Di tengah pandemi COVID-19 ini Sukses selalu Untuk programnya Pak Doa dan dukungan Dari semua Lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih Ya saudara itu dia tadi Perbincangan saya Dengan dokter Eka Dan kita doakan Mudah-mudahan Program berbasis Kesehatan mental Yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar ini Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Dan tentunya Bisa membantu kita Di tengah pandemi COVID-19 Untuk bisa lebih peduli Dengan kesehatan mental kita Demi Nitya KD Santosa Kompas TV Denpasar Balik